TV 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 Yolah kebetulan deh gue Suka apa kebetulan? Tolong tanyain kak Gigi kenapa bisa punya hati seluas itu untuk menerima semua mesin yang ada Apa yang kita trus itu udah sesuai dengan ulasnya masing-masing Dan masalah kan beda-beda Tips sukses kayak Kak Tasha dan Kak Gido Hai guys semuanya welcome back to Tasha Revina channel Aku lagi di rumahnya seseorang Aku seneng deh hari ini Tapi mataku perih banget Tadi mataku iritasi gara-gara softan Ini semua kayak gara Mia guys Aku yakin masih Mia masukin bon cabe ke sobat aku Jadi aku mau pake sepatu dulu nanti aku turun Pokoknya rumah ini tuh rumah yang sangat dihidam-hidamkan oleh semua orang sebenernya Kehidupannya Pokoknya biasanya sendalnya suka tertawa lah kalo ngeliat orang yang suka mamer gitu ya Cuman kalo ngeliat saya ya ga pernah ketawa soalnya Ya ini kita liat kita buktiin nanti Sendalnya ketawa apa kalo ngeliat saya ya oke Just keep watching Assalamualaikum Waalaikumsalam Hai 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 Selamat datang 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 Pemainan bola basket nih biasa Dulu aku kalau masih kecil pemainan kayak gini Mesti beli coin dulu Ke tempat pemainan-pemainan itu Patar punya motor 3 2 3 Anak gue nanti mau beli satu juga Gue mikir-mikir dulu, perlu gak ya? Gitu kan Ada banyak mainan-mainan disini Ada mobil yang ada Patar disini Ini mobil-mobil lainnya Mobil aslinya di depan Disini tuh ada kantornya Kantor Ransi Entertainment Bun Ransi Entertainment Ini kantornya Ransi Entertainment Disini tuh tempat kreativitas mereka Dirembukkan Masya Allah banget, bener-bener ntar lagi Entah suatu saat nanti aneh mereka Bisa kayak gitu Nih ya Alisnya gak bapak Sebenernya kalo Itu gak bapak dihapus Cuman Complexionnya Yang sayang Bukan sayang sih Berarti mesti pulang Iya Karena ada adegan lagi Tensi contact holder Tapi pasti aku biar Aku paksain Pas aku copot Panasnya tuh kayak dikasih buat cabe Tengah Aduh merif Ya Ini Belumnya kayak gini Nengat ya Jadi sekarang kalo dibuka tuh Masih melar-melar Iya Bisa gila nengat ya Nah ini soplansnya Yang bermasalah deh Aku juga gak tau sih Itu semua tangan Tapi gak tau deh Apa ya Apakah aku ada Buka soplans itu pas lagi dalam keadaan kotor Atau gimana gak nengat kisah yang baru-baru semua aku tuh gak sayang aku ya? aku lagi loginin buat upload youtube kami nih aku sayang aku kan aku gak butuh speed kualitas aku mau makin ya, udah kan? itu sendoknya boleh ditelaskan gak sih? boleh kalau emang lagi iritasin dimana di mobil? enggak di mobil enggak di mobil enggak di mobil ya Allah, kebetulan deh gue coba, kebetulan coba, lewat oke, pegangan beneran iya Allah, ketemu langsung eh, silahkan mbak silahkan mbak lagi, lagi beresin iya 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 kecara aku mau sampai jumpa menonton! bisa, bisa ya Allah, gugu bentar gugu adek 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 wangi banget ya dular, dular, amin amin dia kletik-kletik ke kamera lagi luang banget luang banget kayak gembleng ya gitu, gak gembleng itu akaknya tuh kemeng gitu oke, jadi sekarang kita mau ada question and answer duduk sampe gendut ya, duduk jadi kamu mau tanyain aku iya, aku mau nanya lagi yang nanyain bukan aku, tapi nyati-nyati dari stand-up Oke, fine, fine. Ayo coba dipanyakan. Aku random aja ya, Kak? Aku mau nanya, Love language-nya Kak Gigi apa sih? Dia apa love language? Boleh gak semuanya aja? Jadi berarti, semuanya? Ya bilang aja semuanya. Oh gitu, jadi berarti kalau Kak Gigi itu menerima apa saja yang bikin dia ngerasa disayangin. Insya Allah. Oh, mau nanya lagi? Tolong tanyain Kak Gigi kenapa bisa punya hati seluas itu untuk menerima semua gossip yang ada. Gak sih? Sebenernya bukan seluas apa, tapi karena memang gue tuh orangnya cuet sih. Santai aja gitu. Dan semua itu menurut gue harusnya itu udah pada porsinya masing-masing. Jadi apa yang kita terima itu udah sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan masalah orang kan beda-beda. Iya, bener-bener. Gimana yang baru menikah? Masih belum ada masalah sih Kak. Jangan, jangan! Aku juga sebenernya gitu sih Kak. Maksudnya, kalau masalah yang dateng tuh aku lebih kayak, ya udahlah gue mau ngapain lagi orang masalah udah ada. Kita gak bisa membuka apa lagi juga kan. Pokoknya itu lepas aja. Kayak lanjut ya. Mau nanya apa lagi? Siap banget loh. Kak Gigi ditanya. Oh iya, total kulkas di Andara ada berapa? Jadi, tadi-tadi nih ya guys. Aku jujur aja nih ya. Begitu aku nyampe di sini, aku liat, oh ada kulkas kayak yang di... Supan narket-supan narket. Kadang-kadang kulkas itu ada yang misalnya buat kebutuhan kerjaan. Misalnya ada endorsement atau apa gitu. Jadi gak semuanya kulkas beneran. Tapi kulkas itu... Oh jadi berarti ada kulkas boongan? Ya beneran tapi misalnya ada kerjaan gitu. Oh jadi total kulkasnya ada... Kalau yang beneran... Kalau cuma satu gak munat. Tapi pernah gak kak? Bingung misalkan kakak naruh barang satu di kulkas yang ini. Terus kakak nyariin. Duh, tadi gue naruh coklat di situ dimana ya? Misalkan. Enggak, soalnya kan biasanya kalau misalnya barang-barang gue di atas. Di bawah sini kan... Ini kan kulkas tamu nih. Ini kulkas tamu. Nanti boleh dikasih lihat ini kulkas ada minuman, boleh diambil sayang lagi. Terus... Terus... Soal Rayanza ya? Nanti kalau udah besar, Rayanza harus jadi artis juga gak? Enggak lah. Terserah dia mau jadi apa yang penting. Jadi orang baik. Jadi orang bertanggung jawab. Tapi Rayanza lucu banget sih. Dia lucu banget. Apa-apa? Aku... Aku... Ayang tadi katanya minta tadi gitu. Ayang aku minta satu-satu. Nggak Rayanzanya kok bawa pulang mana? Oh Tuhan! Pabriknya gak bisa. Oh iya. Pabriknya gak bisa. Oh gak bawa, iya. Soalnya dia maling asih guys. Dia punya satu kulkas yang isinya asih untuk Rayanza semua. Iya lah. Emang siapa kan AA-nya dengan... Oh iya bener. Bener. Jadi berarti Rayanza gak harus jadi artis. Dia boleh jadi apa aja yang dia mau selama jadi orang baik gitu ya. Dia orang bertanggung jawab aja sih. Dia orang bertanggung jawab aja sih. Dia orang bertanggung jawab. Pokoknya jangan yang aneh-aneh lah. Mudah-mudahan nanti Rayanza besarnya bisa saya judulkan sama anak saya. Amin. Mana emang saya? Dulu men. Ya kan bikin dulu. Kan? Kalau Rayanzanya lebih tua kan cowok lebih tua, cewek lebih muda gak apa-apa. Oh iya. Jadi mungkin anak saya mungkin cewek. Amin. Amin. Oh lu besta teman yang kita coba. Terus. Gimana pendapat ke Gigi tentang rambut baru Kak Tasha? Ya tadi aku nanya. Emang ini baru ya? Baru 2 hari. Sebelumnya warnanya apa? Aku silver. Bagus. Bagus. Tapi pertanyaan gua sih. Lu kalau bisa uwo gini susah gak matchingin sama bajunya? Enggak. Karena menurut aku rambut itu mau warna apa aja pake baju apa aja bisa masuk. Kayak bajunya warna-warni gitu. Masih bisa. Masih bisa. Kan sekarang lagi jamannya tabrak warna. Yang penting itu pedenya sih sebenernya. Pede aja. Tapi keren lah. Kalau pede emang keren. Tapi kalau gak pede jadi kayak gitu-gitu jadinya gak oke. Aku pede aja. Pede aja. Bagus. Semasa suami masih ngijinin ya? Iya. Tapi emang paling gak boleh sama suami gak bolehnya warna apa? Ditemin disuruh dia gak suka. Oh gitu. Oh fantasinya begitu ya Shay? Bukan. 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 Tapi dia emang lebih suka aku dalam kondisi rambut. Rambut terang. Tapi ini baru-baru ini aku bikin rambut kayak gini ya. Biasanya rambut aku tuh kalau gak blonde. Ash. Apa? Ash. Terus ini pertanyaan terakhir ya. Tips sukses kayak Kak Tasha dan Kak Gigi dong. Nanti Kak Gigi dulu deh. Masalah aku belum sukses-sukses banget. Sukses itu tuh kan perjalanannya bukan ujungnya. Gigi itu gue. Bukan sukses. Iya. Bukan suksesnya tapi yang penting cukup dan berkat. Cukup dan berkat. Jadi yang dicari tuh bukan suksesnya. Tapi semasa kita merasa cukup. Kau susah sih. Sudah merasa suksesnya. Ya gak sukses. Sukses itu kan perjalanannya gitu. Bukan. Bukan. Karena gak. Kalau mau ngikutin gak akan. Gak akan habis. Iya bener. Jadi kalau kita. Kalau dari aku pribadi. Sukses itu. Depends on. Apa ya. Seberapa. Seberapa lengkap. Yang sudah kamu. Lengkapi. Paham gak. Mungkin misalkan kayak kita. Ngelengkapin. Apa buat orang tua kita. Gitu kan. Seberapa lengkapi ya. Seberapa lengkap. Seberapa cukup. Ya bener sih. Kayak kata Kak Gigi. Perjalanannya gitu. Jadi. Kalau kalian pengen tau tips sukses dari. Orang-orang yang sebenarnya kita juga. Belum ngerasa sukses banget sih. Bener-bener. Iya. Masih banyak. Iya. Masih banyak yang lebih-lebih lagi. Kalian harus bisa nikmatin perjalanannya. Jangan pernah ngerasa. Kayak. Oh. Gue udah kalah. Gue give up deh. Gak kayak gitu. Karena semua orang yang bisa sampai di titik tinggi. Juga ada. Dari bawah dulu. Tasya teguh. Gila. Gue wise banget ya. Kalo kuasa. Oke. Thank you guys. Terima kasih lah Tasya udah main-main. Sering-sering mengundang. Bener-bener ya. Bener-bener gak sih. Serius. Lupa ya. Serius. Serius ya? Enggak, serius. Serius. Aku selesai main-main. Thank you guys. Bye-bye. See you on my next video. Thank you.